Keikhlasan, kesabaran, ketaatan, semuanya itu akan muncul dengan sendirinya dalam diri kita ketika kita sudah memperbanyak baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau teman-teman bisa beli e-booknya ada di playstore, cari aja di bagian buku di playstore, jangan pernah lah ada nikmat di setiap sholawat. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565. Dan teman-teman mohon maaf ya, ini aku agak-agak gerah ya, ini agak-agak keringetan. Aku bikinnya di siang hari bolong, ini domo asar, ini jam 3 kurang ya teman-teman, karena aku baru sempat bikin videonya. Nah ini aku akan bacain testimoninya, ini dari Mbak Ayy, teman-teman masih ingat gak Mbak Ayy pernah ngirimin testimoni, dan ini testimoni dari Mbak Ayy lagi nih teman-teman ya. Mbak Mel, mau cerita lagi tentang banyaknya kebesaran Allah SWT. Maaf sebelumnya, bukan mau pamer ataupun ria, tapi ingin lebih memotivasi orang-orang yang sedang berada dalam sebuah kebingungan. Harus apa, bagaimana, Alhamdulillah, wasyukurillah, ketika hati benar-benar pasrah, sepasrah-pasrahnya, ikhlas-ikhlasnya. Ada yang berkomentar miring, atau mau ngomongin tentang kita sekalipun hal buruk hati terasa tenang. Kembali lagi bermuhasabah diri, ya mungkin ini dosaku yang dulu tanpa terasa suka ngegunjingin orang. Mungkin ini balasannya, dosa-dosaku yang dulu tanpa disadari mungkin lebih banyak menyakiti hati orang lain, sehingga semua pelajaran itu menjadikan mulut ini terasa punya rem untuk berucap. Sekiranya akan menyakiti lebih baik mulut ini, diam. Yasin, wakiah di waktu luang, sholawat jibril 4.444 kali, kadang 1.000, 2.000 kali sehabis sholat. Sisanya sambil aktivitas tak terhitung. Selalu belajar mengeluarkan sebagian riski yang kita punya. Berbeda banget mbak Mel ketika waktu dulu, kalau mau berbagi lebih ke nanti aja kalau ada rezeki lebih. Tapi kalau sekarang gak harus nunggu kita kaya dulu, tapi lebih ke ikhlas ingin selalu mengeluarkan hak orang lain dari sebagian riski yang kita peroleh. Entah itu materi ataupun makanan, entah nolong dalam banyak tenaga dan lain-lain, semua terasa enteng. Gak kerasa. Rejeki selalu berdatangan dari hari pertama puasa kemarin sampai lebaran. Setiap kali belum ada makanan pas puasa, Allah kirimkan orang-orang yang Allah gerakan hatinya untuk berbagi. Ketika beras udah mulai habis, tiba-tiba datang lagi 20 kilo, berikut lauknya, sayurnya, Alhamdulillah. Selama bulan puasa kemarin tidak terlalu keluar banyak uang sehingga uang yang bisa dipakai untuk amanah-amanah lain. Niat hati tidak beli baju lebaran karena yang terpenting pada saat itu adalah amanah. Tapi Masya Allah, Allah begitu maha baik mbak Mel karena betul-betul memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Allah datangkan orang-orang baik di malam takbiran, mengirimkan gamis, baju koko untuk suami. Saya pikir suami gak dapat THR karena baru masuk kerja setelah 4 bulan ada di rumah karena habis kontrak di tempat kerja sebelumnya. Tapi Masya Allah ternyata dapat mbak Mel, Alhamdulillah saya pikir saya ada pegangan untuk hari lebaran nanti. Bila tak terpakai bisa saya bayarkan lagi untuk amanah lainnya. Saya juga tidak memasak daging ayam, kue lebaran, tapi saya pasrahkan semuanya sama Allah. Masya Allah, wa syukurillah pada malam takbiran Allah tidak biarkan keluarga saya tanpa makanan di hari lebaran. Allah kirimkan lagi hamba-hambanya yang begitu baik dari mulai kacang goreng, biji ketapang, kue kaleng, minuman, beras, kentang, balado, ketupat, ayam, daging sapi, semua komplit mbak Mel. Masya Allah, Allah selalu permudah semuanya. Dalam hati saya ingin bantu suami agar saya ada penghasilan tambahan lain. Masya Allah, dua hari kemudian saya ditawarin kerjaan di rumah orang India, plus dikasih pinjam motor untuk saya, agar memudahkan bolak-balik untuk kerja. Ketika saya hendak kerja, anak-anak kurang sehat mbak Mel, saya bingung. Pada akhirnya saya minta petunjuk lagi sama Allah. Ya Allah, kalau emang kau ridho maka permudahlah. Dua hari kemudian Alhamdulillah saya dapat jawaban ternyata Alhamdulillah udah ada orang lain yang akan dipekerjakan untuk menggantikan saya. Artinya gak jadi kerja di tempat orang India itu loh ya teman-teman ya. Tapi disini mbaknya malah bersyukur, bukan malah sedih atau malah protes ya. Masya Allah. Mungkin Allah ingin saya urus anak-anak dan istiqomah bersolawat. Pelajaran demi pelajaran hidup, ujian yang berharga bukan tanpa alasan Allah berikan itu semua pada saya. Allah ingin saya kuat, ingin saya peka dulu, Allah ingin latih saya dulu agar ketika nanti saya punya segalanya, saya tidak lupa diri. Allah bilang selesaikan dulu semua amanah-amanahmu, urus dulu keluargamu dengan baik, perbaiki dulu semua ketaatanmu kepada aku. Dari ujian tak punya berah sama sekali hingga harus berpuasa, menahan lapar, berserah dan berprasrah, bukan semata-mata Allah benci pada kita, tapi justru Allah sayang pada kita. Allah rindu kita untuk selalu menyebutnya, mengingatnya. Mungkin rasanya akan berbeda ketika kita menyebut Allah dalam keadaan kondisi kita kaya dan berada. Masih banyak lagi mbak Mel sakit, sakit mata, sakit mata, bau mulut pun hilang setelah saya konsumsi air salawat. Gatal-gatal pada kulit anak juga hilang, kapalan di telapak kaki anak pun hilang. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah mbak Mel semua begitu terasa enteng untuk dijalankan, lebih bermuhasabah diri ketika ada sesuatu hal yang terjadi pada diri kita. Bisa nerima, lebih legowo dan masih banyak lagi mbak Mel sebenarnya tapi takut kepanjangan. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku tanya nih teman-teman ya, kita doain dulu semoga amanah-amanahnya mbak Ai segera lunas ya mbak, amin. Dan aku tanya, teman-teman pasti pada kepo dong ya kan, bikin air salawat itu yang seperti apa gitu kan. Jadi setelah saya habis sholat, baca sholawat Jibril semampu kita, lalu tiup ke dalam air yang sudah disediakan. Itu setiap hari tuh aku tanya gitu kan, iya mbak Mel, jadi awalnya bikin air salawat biar bisa diminum sama anak-anak plus suami. Setelahnya saya campur dengan air minum agar selalu terhindar dari hal yang tak diinginkan. Saya pikir agar anak plus suami selalu disehatkan, minta agar anak selalu soleha, tapi hasilnya Masya Allah dahsyatnya mbak Mel, Alhamdulillah. Ini yang saya rasakan anak-anak ngerti kondisi orang tuanya. Pokoknya Masya Allah banget dari berawal sholawat banyak keberkahan. Dari yang tak sholat jadi sholat, yang tak mau paham tentang ilmu jadi ingin tahu. Yang tadinya berbagi sekadarnya menjadi lebih diluaskan lagi, lebih tenang ikhlas walaupun masih ada amanah. Sebetulnya banyak banget yang ingin saya sampaikan, maha dasyat keberkahan selama suami ada di rumah 4 bulan. Ini kepotong sama aku ya teman-teman, intinya pokoknya ini semua tuh benar-benar nyata ya. The power of sholawat, dasyat banget. Itu tadi kisah dari mbak Ayy yang mengamalkan sholawat, istiqom mengamalkan sholawat. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi ngalamin kelaperan, lagi bingung, lagi panik nih mau bayar utang, gimana caranya bayar utang gitu ya. Sementara uangnya juga belum ada, lagi panik mesti gimana. Ayo baca sholawat, itu udah solusi, itu udah obat segala obat. Cobain teman-teman ya, baca sholawat ketika kalian bingung, sedih, ya Allah kok orang lain gampang banget dapat pertolongan. Kok aku belum ya, langsung aja baca sholawat jangan berhenti. Kalau perlu bikin target, target itu untuk apa? Untuk membuat kita saking sibuknya mikirin target biar tercapai sampai-sampai kita lupa kalau kita lagi sedih, kita lagi punya masalah, kita lagi dikejar-kejar utang. Cobain teman-teman. Keikhlasan, kesabaran, ketaatan ya. Semuanya itu akan muncul dengan sendirinya dalam diri kita ketika kita sudah memperbanyak baca sholawat. Banyak banget yang ngubungin aku, yang, mbak kenapa belum dikabulin, kenapa mbak aku tuh udah ini. Ya teman-teman, semakin kita mempertanyakan kenapa belum dikabulkan, itu semakin lama. Jadi gampang banget membedakan kapan doa kita udah mau terkabul atau masih lama terkabul, yaitu ketika kita masih mempertanyakan kapan. Ketika kita masih nanya, kapan mbak, kapan ya Allah doaku dikabulin, itu masih lama. Tapi ketika kita sudah pasrah, udah terserah Allah aja deh, mau kapan dikabulin. Nah itu udah deket tuh, udah deket. Ya jadi kalau teman-teman sekarang masih belum ngerasa pasrah, tambahin jumlah sholawatnya. Jadi cara untuk pasrah cuma memperbanyak baca sholawat, tambahin lagi jumlahnya, tambahin lagi jumlahnya. Serius lagi baca sholawatnya, diseriusin lagi. Kalau yang baca munjiat, coba kalian duduk diem. Sambil baca sholawat, sambil kalian teman-teman pahami artinya. Sambil ingat artinya, Allah ma sholih ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin ya Allah. Berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sholatan tuji Nabi Hamim Jamil Awali walafat dengan sholawat itu. Engkau selamatkan kami dari segala cobaan dan ujian. Cobaan macam-macam ya teman-teman. Ada cobaannya di masalah rumah tangga, masalah hutang, masalah misalnya sama mertua, masalah sama keluarga, masalah sama teman, masalah apapun. Biar dilindungin sama Allah. Watakdila Nabi Hajami'ala hajat dengan sholawat itu. Engkau kabulkan hajat-hajat kami. Hajat kita tuh banyak banget. Ya, insya Allah dikabulin. Tuh, sambil jadi kalian baca, mulutnya baca, hatinya tuh mengingat artinya gitu. Apa ya, meresapi artinya. Watarfa'u Nabiha inda ka'alat darojat. Dengan sholawat itu, engkau angkat rajat kami ya Allah. Watu ta'hiru Nabiha minjami isyayat. Dengan sholawat itu, engkau sucikan kami dari segala keburukan. Kita nih mungkin yang niatnya mau riba, mau bohong, mau berbuat kecurangan, mau berbuat keburukan. Itu kayak tiba-tiba kita dihindari sama Allah. Kita gak ngelakuin itu, teman-teman. Kita diselamatin dari keburukan itu. Dan keburukan-keburukan yang lainnya. Kemudian, Watu balikun Nabiha aqsal goyat minjami ila khairu hati filah hati wa ba'adar mamad. Dengan sholawat itu, engkau sampaikan kami kepada seluruh cita-cita kami. Kepada keinginan kami. Hajat-hajat semuanya tuh tercapai. Kita sampai kepada semua yang kita inginkan itu. Dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Di dunia dan di akhirat. Ketika hidup dan ketika mati. Dah siap banget artinya teman-teman ya. Makanya aku tuh cinta banget sama sholawat munji. Tapi kalau teman-teman aku gak hafal sambil baca. Di handphone cari di google. Atau kalian bisa baca di buku. Kalau punya buku ini ada. Sambil baca terus. Nanti hafal denger sini. Jadi jangan dihafal ya. Atau kalian mau sambil dilaguin. Allahumma sali ala sayyidina. Tau ya. Yang pernah aku share ya. Nah itu juga gak apa-apa sama. Di jalan biar gak ngantuk. Allahumma sali ala sayyidina. Muhammadin salatan tunji nabiha. Dan seterusnya. Teman-teman Masya Allah the power of sholawat. Jadi teman-teman ayo. Kita kencangin sholawat kita. Kita paksa diri kita untuk bisa istiqomah. Karena cuma kita. Yang bisa membuat diri kita bisa. Jadi jangan pernah berharap orang lain bisa membantu kita. Jangan pernah berharap orang lain bisa membuat kita jadi semangat. Bisa membuat kita jadi istiqomah. Aku. Aku nih gak bisa bikin kalian jadi istiqomah. Aku juga gak bisa membuat kalian semangat. Enggak. Yang bisa membuat kalian istiqomah. Dan semangat adalah diri kalian sendiri. Tuh. Ya. Bahkan mungkin kalian semangat nih. Nonton tayangan ini. Nanti abis selesai nonton tayangan ini. Kalian hilang lagi semangatnya. Makanya yang bisa menolong kita yaitu diri kita sendiri. Atas izin Allah. Ya. Oke teman-teman terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga baik. Lunas aman-amanahnya. Sukses terus ya mbak. Anak-anak yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton. Rizki kalian barokah. Masalah kalian cepat selesai. Utang kalian segera lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.